Intro Halo semua, selamat datang di Bincang Cat bersama Nippon Paint Indonesia Perkenalkan, saya Excel, selaku Sales Supervisor untuk area depot Purwokerto Nah, kali ini kita baru kedatangan tamu nih dari Pak Banar Salah satu perwakilan dari depot Purwokerto Beliau ini adalah kepala cabang untuk depot Purwokerto Apa kabar nih Pak? Ya, kabar baik Pak Excel Pak Excel apa kabar? Baik juga, Alhamdulillah Nah, ngomong-ngomong nih Pak Hari ini kan kedatangan Bapak di sini Kita mau ngobrolin nih Pak Tentang perbagai permasalah di cat Nah, salah satunya itu di cat besi Pak Ya, mau saya ngobrolin Boleh, boleh, silahkan Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak seputar pengecetan Nah, menurut Pak Banar nih Seberapa penting sih Pak memproteksi besi menggunakan cat? Wah, penting banget ya Pak Excel ya Karena salah satu masalah pada besi kan karat ya Jadi fungsi dari cat besi di sini memang salah satunya untuk melindungi dari karat Selain ada fungsi estetika yaitu supaya besi itu terlihat cantik Terlihat glossy ya, terlihat warna-warni lah karena di cat seperti itu Oh, jadi seperti itu ya Pak, jadi ada unsur estetika Ya, betul Terus untuk proteksi juga Oh, oke Terus Pak, gimana sih Pak persiapan permukaan besi sebelum kita lakukan pengecetan Pak? Ya, jadi pada besi poinnya adalah harus bersih dari kotoran sama karat ya Pak Excel ya Jadi nanti Pak Excel bisa lakukan pembersihan dulu ya Dari kotoran, dari karat ya Supaya catnya nanti itu bisa nembak dengan baik Karena kalau ada karat, cat nggak bisa nembak dengan baik Setelah itu aplikasikan cat dasar satu lapis Supaya lebih kuat lagi TRK di permukaan besi Oke, jadi ada beberapa itu ya Pak ya Tahap aplikasi sebelum dilakukan pengecetan betul di menggunakan Yang paling penting adalah kita bersihkan dulu permukaan besi itu dari kotoran sama karat Oh Ya, kalau itu udah bersih, lanjut ke tahap berikutnya Oke, jadi nggak hanya cat tembok yang perlu persiapan Tapi juga cat besi juga ya Pak? Iya, betul Semua permukaan yang akan dicat itu perlu persiapan Oke Nah, lanjut untuk pertanyaan berikutnya nih Pak Saya akan mengecat menggunakan cat dari Nippon PENI Pak Oke Hal yang perlu diperhatikan sebenarnya apa aja sih Pak Supaya biar dapat hasil yang maksimal Oke Pak Aissel, kalau mau maksimal Selain persiapan permukaan yang tadi udah kita bahas ya Tentunya kita harus menggunakan sistem pengecatan yang benar Nah, dari Nippon ini ada sistem namanya paket sakti Atau PASTI Pasti ya Pak? Pasti itu apa sih Pak? Nah, jadi PASTI atau paket sakti ini adalah sistem pengecatan lengkap Yang disediakan oleh Nippon PENI Oke Nah, untuk permukaan besi yang sedang kita jelasin saat ini ya Nah, itu kita bisa mulai dari aplikasi cat dasar dulu Cat dasar ya Pak? Nah, kita namanya Nippon Zincromat Nih, Zincromat Timer Ini adalah cat dasar khusus untuk permukaan besi Oke Nah, setelah itu, setelah kering ya aplikasi cat dasar Bisa menggunakan top coat Disini kita ada B-Brain Seribu B-Brain Seribu B-Brain Seribu ini cat jenis alkit untuk permukaan besi juga Nah, untuk pengencernya Karena cat besi kan pasti sopan besi ya Ya, butuh pengencer Nah, kita punya Nippon 9000 Thinner Nah, ini Thinner jenis B Khusus untuk pengenceran cat B-Brain Seribu dan juga Nippon Zincromat Oke Jadi lengkap banget ya Pak? Lengkap! Nah, nggak kalah penting lagi nih Nah, kalau mau ngecat kan permukaan besi biasa pakai kuas atau Rol Spray Oh, spray ya Nah, kita punya juga nih panting brushnya Kita punya kuas sintetik ya Sintetik panting brush dari Nippon panting Ini bahannya sintetis Jadi pasti hasilnya lebih halus Lebih bagus dari kuas-kuas yang beredar di luar sana Wah, jadi lengkap banget nih Pak ya Selain ada dari cat Ini juga menyediakan thinner Terus ini apa ya Pak? Cet dasar ya? Cet dasar Merasa nyaman menggunakan Nippon panting Akurat dan konsisten ya Pak tentunya Terus Pak, jika di lapangan kita terjadi kendala lain nih Pak Di besi Nah, dari Nippon panting itu punya solusi lain nggak sih Pak? Kendalanya apa dulu nih Pak Exo? Kalau yang cukup sering ya akhir-akhir ini disampaikan oleh beberapa pelanggan Itu mereka mengalami gecit-gecit yang apa ya? Macet ya? Macet ya Jadi biasanya sih ini terjadi kalau besi-besi udah lama, udah umurnya udah tua begitu ya Nah, dari kita Nippon panting itu ada solusinya Pak Exo Kita bisa menggunakan salah satu produk dari nih Sellies ya Dari brand Sellies namanya Rp7 Rp7 ini adalah masuk dalam kategori SIFL dari seri lubrikannya ya Ini pelumah serba guna yang bisa kita aplikasikan pada permukaan besi maupun permukaan lain yang mengalami masalah bergecit maupun macet begitu ya Jadi ini produk serba guna yang sangat cocok apabila Pak Exo atau beberapa pelanggan mengalami masalah besinya macet atau bergecit begitu ya Tadi kan Bapak menyampaikan di permukaan lainnya ya Pak? Hmm Nah itu di permukaan apabila serba Ya karena ini pelumah serba guna ya Jadi bisa untuk pelumah serantai bisa Misalkan Pak Exo masukin kunci nih Kunci pintu ya Macet kan? Sudah macet kan? Semprotin Rp7 ini aja Peres udah Pastinya Lancar ya Pak ya? Iya lancar pastinya Nah ini kan kita udah tanya banyak banget nih ke Pak Banar hari ini Terima kasih banget dari Pak Banar Tapi kan kita gak bisa tanya-tanya terus dong ke Pak Banar Nah gimana sih Pak kita biar tahu mengenai produk-produk Nippon Paint Kita bisa tanya kemana nih Pak? Oke kalau seputar Nippon Paint Pak Exo dan para pelan dan sekalian bisa tanya melalui WhatsApp Care ya WhatsApp Care dari Nippon Paint di nomor 0811-1283-028 Itu kalau pakai WhatsApp ya Tapi kalau Pak Exo suka main sosmed, sosial media IG Bisa langsung datang aja ke IG-nya Nippon Paint di At Nippon Paint Hindu Atau di At Nippon Region 3 Bisa lewat YouTube juga di Nippon Paint Indonesia TikTok, Twitter Kita punya sosial media banyak sih Oke saya kira cukup ya Pak ya bincang chat kita Kali ini dengan informasi yang begitu lengkap dari Pak Banar Mengenai pengecetan dan segala yang berhubungan dengan besi Nah terima kasih nih Pak Banar atas waktunya Sama-sama Pak Exo Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa di Bijan Cat selanjutnya